Saat disinggung kemungkinan untuk dirinya kembali ke Kota Kembang, juru racik asal Majalengka itu menolak secara halus. Pelatih 53 tahun itu pun membeberkan bahwa sudah banyak tawaran untuk kembali ke Persib melalui media sosial. Hal tersebut tak lepas dari racikan mautnya yang mampu membawa PSMS Medanai Kasta usai menumbangkan PSIS di semifinal, Sabtu, tanggal 25 bulan 11 tahun 2017, kemarin. Tapi tidaklah, biarkanlah Persib mencoba dengan pelatih yang lain lagi, biarkan saja dulu saya juga menukangi tim yang lain, ujar pria yang akrab di Sapa Janur. Meski gitu, arsitek yang berhasil membawa Persib merenggut juara ISL 2014 itu belum mengetahui masa depannya bersama PSMS. Ia mengaku belum ada keputusan dan pembicaraan lebih lanjut dari manajemen tim terkait nasibnya bersama Laskar Ayam Kinantan. Belum tahu ke depannya saya belum tahu karena harus ada pembicaraan, mungkin malam ini atau besok, tuturnya.